Tapi juga kami menyampaikan bahwa kartu-kartu semua cukup tidak perlu dengan kartu-kartu tapi cukup lewat single identity number jika itu diperbaharui dan jika sekian triliun dana yang sekarang ini digontorkan oleh negara untuk kepentingan itu bisa dipergunakan sebaik-baiknya dan tidak dicuri di perusahaan. Karena kemarin sampai heboh mengenai KTP yang sampai berhubung-hubung pemerintah nasional kemudian mengenai apa itu mengenai kejahatan mengenai pembuatan KTP ini. Kalau ini bisa digunakan tribunal itu mestinya di KTP bisa kita jadikan sebagai satu-satunya kartu supersakti. Saya ulang, kalau mereka mengeluarkan tiga kartu sakti, Pak Sandro Cahulung cukup mengeluarkan satu kartu supersakti, Madradunan. Yaitu lewat IKTP yang menarik perbarui yang dana nasional kelarian itu untuk memorganisasi sesuai setelah. Terus kalian, saya kebetulan dulu ketika masih di DPR, rakyat saya di DPR di sana, saya cukup tahu dan ikut aktif masuk di FGDFGT atau Fokus The Group Discussion untuk membuat di semua. Kami pernah mengundang DPR, kami mengundang Menteri Keuangan, kami mengundang Bia Cukai, kami mengundang DPR, kami mengundang DPR, kami mengundang. Masing-masing, kemudian LSM, juga ahli-ahli teknologi untuk memikirkan bagaimana. Dan ternyata itu semua ketika kemudian kita diskusikan sama Pak Sandro Cahulung, saya terperanjat beliau cukup susu melompat pikiran beliau. Kenapa pikiran-pikiran yang berserat saat itu kemudian seolah-olah dibiarkan stak pada zaman pemirkan itu. Pikiran-kipiran besar yang sekarang berserat itulah yang berubah dijahit lagi oleh Pak Sandro Cahulung. Kenapa kemudian beliau asal-asal berubah menyampaikan cukup satu super sakit yang mengenai KTP. Dengan single identity number itu, itu semua hal besar-besar. Jadi kan demikian kesalahan-kesalahan selama ini berhadap kartu-kartu sakti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ialah data yang invalid, tumpang pindih, dilapakan data-datanya kemudian orang yang sudah mendapatkan rasien, kemudian mendapatkan lagi ini dan seterusnya saling tumpang pindih itu yang banyak dilaporkan. Itu bisa kemudian dilakukan dengan cara-cara ijen kita semua tadi, yang memungkinkan semua hal kemudian bisa diperbarui dari ini. Jadi dengan demikian untuk kalian, saya termasuk sebagai tim, sebagai warga petual BPN di pusat. Saya merasa kemarin itu, mohon maaf saya mulai ya, menguji. Saya betul-betul terpukau dengan menit-menit terakhir sebelum menyampaikan hal-hal yang untuk saya sendiri, saya tersebut untuk hal-hal yang lagi disampaikan ini. Itu yang pertama. Belum lagi yang lain bersifat tambah-tambah. Jadi kalau teman-teman pesenanya, kira-kira skornya berapa? Saya mohon maaf karena menghormatkan Pak Sandi dan saya ikut menghormati Pak Sandi, menghormat Pak Iyai. Sudah tentu, tidak mungkin saya mengatakan lima besok. Tapi jendela secara kualitas itu, ya bolehlah sebut kali ini 4-1. Kita menghormatikan ada beberapa pandangan, ya Iyai makhluk, yang juga mulut kami bagus. Dan kalau kami, ya kalau Prabowo Sandi yang terpilih beberapa ide tersebut, kami juga tidak ragu-ragu untuk mengadopsi kira-kira skornya. Beberapa hal lain yang juga ini perlu untuk sekalian penekanan adalah mengenai seruan, bukannya seruan ini, komitmen Prabowo Sandi. Di bawah Prabowo Sandi, jika rakyat memberikan mandat, itu tidak ragu-ragu juga untuk menghormatkan pada bulan Ramadan Ibu-Libur Nasional Kruh selama satu bulan. Dan ini kabar yang harus kemudian disampaikan lagi, karena ini merupakan apa itu ide yang telah juga dipikirkan. Dan dengan demikian, dengan satu bulan penuh di bulan Ramadan ini, kita bayangkan nilai-nilai ilahnya, kemudian toleransi, umat beragama, juga umat-umat lain. Itu bisa bersatu-satu patuh untuk bertingan Republik, dan negara-negara cinta yang mudah-mudahan akan bisa semakin menemukan tempat yang cukup selama sebulan untuk matakan ini. Juga kemudian yang ketiga, yang saya mempercayai dengan saya ini bagus adalah Pak Sandiaga Uno juga menawarkan sebuah solusi untuk tidak ragu-ragu menghapus ujian nasional. Selama ini menjadi pertibatan yang bertile-tile di antara para ahli-ahli pendidik, dan dalam kondisi masih banyak pertibatan ini, pemerintah, dengan Presiden Prof. Subianto dan Bapak Sandiaga Sardai Uno, dan PT Rakyat, saya berharap-harap untuk memilih jalur menghapus ujian nasional. Yang keempat, yang perlu saya komentari lagi adalah mengenai penegasan mengenai simpansiur dan kekacauan pelaksanaan BPJS. Pak Sandi telah menegaskan sekali lagi, dalam jarak 200 hari pemerintahan beliau, masalah BPJS dan kekacauan BPJS akan dituntaskan. dan Pak Sandi mengatakan, Prabowo hanya akan turun tangan langsung untuk menyelesaikan dan menyelesaikan dan menyelesaikan selengkarut dengan masalah BPJS. BPJS itu selengkarut sekali karena juga melibatkan tiga pihak yang berada dalam posisi bahaya. Satu, untuk rakyat. Rakyat juga merasa memprotes dengan pemerintahan pelayanannya yang sampai mengular sampai berkilau-kilometer antri hanya untuk mendapatkan hak kesihatan yang misalnya dilakukan. Rakyat juga merasa tidak nyaman karena itu, karena harus menampil. Biar dokter juga tidak nyaman karena tidak mendapatkan hak-hak, apa namanya, hak-hak yang mestinya memang didapatkan sebagai peti profesional. Biar rumah sakit dihancang, kolep, dan anggrup pada pendana negara seolah-olah membiarkan secara maju ke negara. Presiden sendiri menyampaikan bukan urusan, urusan dari pihak-pihak BPJS sendiri untuk menyelesaikan ini. meskipunnya di bawah Pak Prof. Sandi, dia tidak akan membiarkan itu dan dia akan turun langsung. Baik Pak Prof, Pak Prof, Pak Prof, Pak Prof, Pak Sajet, perlu menaik akan turun langsung menaik untuk ambil bagian langsung untuk mencari solusi terhadap ini. Saya kira itu beberapa catatan nubil dari saya, yang melihat ke peristiwa kemarin. Hari ini, kalau Pak Gili, Pak Sandi dan saya, dan saya, nanti kita akan menyampaikan dengan agak benar-benar ya, saya memaaf, tapi setelah kali ini, kami tidak bisa menyimpan rasa senang kami. Mudah-mudahan juga tayung bersanggup ini terjadi di bukit selalu luas. Mudah-mudahan akibat kemarin, ya kalau untuk teman-teman saya, Pak Sandi telah menyesalkan, merotekkan kembali, terhadapitas peraturan Sandi, yang memang sudah semakin baik dan semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Priyo. Pak Mirman itu tiba-tiba kedakhir. Mas Priyo cari kemana? Jujur, hari ini, karena saya jam 2 ini saya terbang ke Surabaya. Tapi karena ditelepon malah semata andir. Dia ngelepon dengan saya, ikat. Saya bersih dulu, dan nanti kebetulan saya, sore ini ada pertemuan 5 sekjen koalisi, termasuk khas seberapa ini, saya juga terdapatan saya yang lebih terbang. Karena melayani media itu penting. Nanti kalau nggak melayani mereka, benda-benda. Baik, teman-teman saya tambahkan beberapa hal ya, untuk memperdalam apa yang disampaikan oleh Bang Sandi tadi malam. karena tentu tidak banyak yang bisa dieksplorasi secara mendalam. Karena waktunya singkat sekaligus 90 menit. Dan kami berusaha keras memang untuk, supaya poin-poin lebih disampaikan. walaupun ternyata banyak juga sebenarnya yang tidak sempat disampaikan. Karena seperti saya jelaskan dan sering saya jelaskan kepada teman-teman media, kami punya tiga pola dalam persiapan debat, atau dalam mendorong kebijakan yang nanti dihadirkan oleh Bang Rahwo dan Bang Sandi. Pertama, menyimak. Kedua, berpikir. Ketiga, bekerja menemukan dan mencari solusi. Nah, menyimak ini kan kemasukan dari masyarakat, bahkan sebelumnya disini kan kita kumpulkan para stakeholder, mulai dari kojol, tenaga online, bulu dan sebagainya. Kemudian berpikir tahap kedua. Berpikir, mimpin itu harus berpikir. Kita juga bolehlah berpikir. Nah, kita melibatkan para expert, para ahli dan kemudian baru. Kemudian, itu jadi formulasi kerja kita. Nah, teman-teman sekalian, saya mulai tadi, karena saya sudah sedikit kejaran pendidikan, dan Mas Priyo jadi, jadi sudah sedikit mengingung masalah pendidikan. Saya mulai dari kesehatan. Nah, visi besarnya tetap pada perspektif preventif dan kuratif. Jadi, kalau teman-teman ikuti tadi malam, tindakan preventif yang ingin dihadirkan oleh Bang Sandi, itu adalah mendorong bergerak. Sebetulnya begitu. Bergerak dalam tanda kritik atau olahraga. Segerakan olahraga. Terima kasih.